Terima kasih, terima kasih yang mengucapkan Setelah segiap hame Ya ampun, aku udah gak syuting Salimale lagi Jadi terakhir tuh, kok gak salah Boleh, boleh diikutin ya Jadi belum perkenalan ya Jadi terakhir aku membuat Salimale tuh udah sebulan yang lalu Karena videonya tuh dibuat kayak dalam beberapa hari berdempetan gitu Jadi udah lama banget nih gak syuting Salimale Jadi kok terada dugul, dugul Eh, tak, tak Gak lama ya Gak lama ya Aku diceritain Nah, tanpa berbahasa bafi lagi nih Nah, mikirnya, keseliru mikir atasnya Ada Vidya Cucatu Ya ampun Amun dan Cucu Tak gerang Amun dan Cucu Jauh banget Dan Cucu Namun moro ya Ya ampun Ini suatu kebanggaan Makasih Ada artis korea yang filmin Tiba boleh perkenalan dia secara formal gak formal ya Terserah kamu Ya Halo semuanya Aku Vidya Susanti dari channel yang susah dibaca Pokoknya VSBVI VSBVI Nah, betul Lah namanya bukannya Susantuy Iya, Tuntantuy Tuntantuy Eh bentar Itu asal mulanya Susantuy tuh dari mana sih Gimana ya Jadi Karena nama panjang saya Vidya Susanti ya Iya Lalu dengan idenya seorang Api Andi Api Andi siapa sih? Ini mukanya di sini Pink off Ya Abo Yeay Halo 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 Tuta Tui Eh, Susan Tui Terus tiba-tiba jadi Tuta Tui Gara-gara dia tepat ke prosan gak sih? Salah ngomong, dia kan suka keselio Terus abis Tuta Tui ada lagi Suta Tui Terus kayak sekarang kita manggilnya Vidya Tui Tui Tapi kayak udah namanya Nama kesayangan gitu lah ya Kayak gemas-gemas gitu lah ya Gak sama ketawa Nita Tapi kalo followers Anda memang kita tuh ke Vidya apa? Ke Susantui gitu Ada beberapa yang udah manggil Susantui tapi pake Cici Oh Ci Susantui Cici Susantui Tapi kayak mau menghina Tapi menghormati Oke, sekarang kita Yang lebih serius lah ya Karena emang sekarang ini kan mata salirum Kayak matanya Mata salirum Mata salirum Mata salirum Mau ngomong mata-mata ini kelilipan nih Biar seger Biar seger Oke Sekarang lebih ke karirnya Vidya dulu nih Sekarang Nah, awal mulanya Vidya Susantui Minai Karirnya tuh dari apa sih? Awalnya gitu Awalnya Kalo gak salah Kalo saling Gak salah nih Dulu punya grup berempat Itu paling jelasin gak sih? Jadi awal mulanya tuh 2016 Masuk kuliah kan? Kuliah di? Kuliah di Universitas Multimedia Terus Sampara UMN Lanjut Terus Kita ikut UKM yang sama UKM itu ex school gitu Kalo di SMA Nah, kita ikut UKM Korean-Korean gitu Di kampus Lalu dari situ Tiba-tiba ada acara Untuk Kayak Nisi Buat Nyanyi Nah, karena kita satu UKM Dan kita ngambil yang nyanyi Begini kita iseng aja Buat grup berempat Nah, dari situ Awal mulanya Awalnya iseng-iseng Iseng-iseng Lanjut-lanjut Tiga tahun Bareng sama grup ini Sering perform Dari kampus ke kampus Di mal-mal gitu Akhirnya Ngerasa Sulit gitu ya Pengen ke sesuatu yang lebih besar gitu Bahkan karena ini kan cuma kampus-kampus doang gitu Password yang lebih besar aja Pengen lebih liat orang aja gitu Sebentar Kalo mau ganggu Itu tuh nyanyinya khusus K-pop Atau Ya universal gitu lah lagu-lagunya Jadi kalo misalkan kita diundangnya Mereka misalkan gini Minta Temanya Ini ya lagunya kayak gini Tahun ini gitu Kita bakal buatin Tapi Sesuai request gitu Tapi kalo sesuai Dengan image groupnya itu Itu K-pop K-pop Kita nyanyi tuh bukan kayak sync cover gitu Mesh up Jadi kita Remix semua lagu sendiri Kita mash up Oh gitu Mesh up Oke oke Terus Nah itu kan katanya udah mulai susah semua Iya Gede yang lebih tinggi Kita mulai buat MV gitu kan Terus kita kayak ngabisin Berapa Juta berjuta juta 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 uang Untuk MV itu Untuk MV doang yang nonton Cuma Seribu Oh nooo Oke Tapi Iya dengan ekspetasi Iya Jadi pengen buat sesuatu Istilahnya Group Official gitu ya Betul Official debut gitu lah bahasanya Iya Tapi ternyata Realitanya Begitu Wah Aduh Sedih juga Namanya juga kan perjalanan orang beda-beda ya Iya Namanya juga Tidak Semudah yang kalian pikirkan guys Untuk mencapai titik Ini Mudah aja bagi netizen Soalnya kan netizen mah melihatnya Apu Neku Tidak Itu akan dibahas nantinya Tidak Tenang Kita korek Semua kita korek Semua Ini dari awal Oke Ini dari awal Hehehe Ini masih terus Kenapa sih Nandang Hari ini gitu Fokus Fokus Itu kan Abis itu terus Merasa Apa Udah kayak Kayak kita gak berhasil Ya Kayak gitu bener Udah ngerasa kayak gitu Udah sempet ngomong gitu kan Terus Akhirnya tiba-tiba Copamex membuka Iya Copamex tuh Ngabuka Dia ngerecruin nilain baru Terus Aku ngeliat kayak Eh Bisa nih Dijadikan platform baru Buat naikin grup aku ini Hmm Pada awalnya Pada awalnya Itu masuk Itu kayak belum Bubar Ini niat awal Anda ini Untuk membantu Nama grup Anda Iya Oke Lanjut Terus akhirnya Keterima kan Puji Tuhan lah Keterima gitu Senang gitu kan Terus ngerasa kayak Oh bisa nih Bisa bisa gitu Sama lama Karena di Copamex kan buat video kan Terus Mikirnya gini Eh ya naik Aku naik nih Naik seribu gitu kan Seribu Terus mikirnya Eh kayaknya Naikin diri dulu deh Baru naikin grup gitu Oke Oke Ini yang terhasut diri Anda Iya Karena peniatnya naikin Naikin diri dulu sendiri Itu baru grup Alap pak Alap pak Terus Suatu ketika Ada collab Sama Yang banyak rame-rame itu Ada Api Andi DKK deh pokoknya rame-rame Itu di channel Copamex Di channel Copamex Colab gitu Terus Dari situlah pertemuan aku sama Api Andi Oke Gitu Ya bentar Kalo ngomong Api Andi Nanti dulu Ya kayaknya tuh di sesi selanjutnya ini Udah ketemu Api Andi Terus Lama-lama tuh sama grup Anda yang dulu Gimana tuh kabarnya Nah kan Akhirnya kan sama Api Andi tuh Nah Terus dari situ kan makin naik-naik Terus kayak Ah udahlah gitu Sama grup yang lama Kayak lupa jadinya Lupa tujuan awal Tujuan awal Tapi kalian masih good relationship gitu Masih Karena kita emang sebenernya gengg Kami masih kok kayak Teman Teman Soal Soal Jadi V kayak ngasih pengertian lah ya Pada akhirnya Dan Ya gapapa Gitu Apa gimana Ya ada sesuatu Ternyata Tapi pada akhirnya Semoga gapapa Semoga gapapa ya Oke Back-back sama Ya Dan Gimana Anda di Copamex, Mike Panas tuh Panas ya Panas ya Emang tau setiap tamu yang disini mengelur tau Kayak di corek Kayak Oh ya Allah Gitu panas Kayak dirinya tuh di corek Tidak menyapa sampe sejauh ini Iya Tidak menyapa Tidak menyapa Makan Gitu aja Panas juga Ya nanti setiap ada tamu kalo panas aja Gitu panasin Oke Sekarang Ada yang perlu disampaikan ke Kampander Oke Nah sekarang Coba nih Kan Ada kamera Di sini nih Platform Youtube yang bisa dilihat Oleh semua orang Tidak menutup kemungkinan Bahwa teman-teman Anda Juga menonton Ini gitu Tapi mereka tuh selalu bilang gini Tahu Kita punya group chat gitu kan Mereka selalu bilang gini Tahu gak sih Gue tuh selalu nonton Di setiap video yang ada dunya Awww Awww Kayak sedisnya kayak Agar menyentuh Nah kalo kayak gitu Mau ngomong apa ke teman-teman Bisa Awww Ayo 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 Buat siapa aja namanya sebutnya Tahu sedih beda Iya Merah Matanya merah Sedih tau ini Iya Karena kita Kita kan Kenal dari semester 1 gitu kan Terus masuk UKM kita juga bareng Terus kita emang sekelas Dari semester 1 Oh Sampai sekarang gitu Pokoknya berjuang bersama Berjuang bersama Berjuang bersama Jatuh bangun sama-sama Kayak Kena tipu sama-sama Segala macem Kita juga sama-sama Terus ekspektasi yang Sama-sama jatuh gitu Ehm Buat teman-temanku Kaira First of Sama Joska Maafkan aku yang telah pergi Awww Awww Minta gak luar Cuman Minta maaf kalo Ada rasa bersalah gitu ya Ya kalo pada akhirnya Meninggalkan Grup kita Bukan meninggalkan Apa ya Meninggalkan keluar ya Meninggalkan yang Udah ngeaktif lagi gitu Padahal Pas Aku udah banyak followers Kita tuh banyak tawaran juga gitu loh Buat tampil Cuman aku udah kayak Ehm Kalo menurut aku Grup kita Berenkot sama-sama Belum Punya kualitas yang Bagus banget gitu Karena kan kalo aku kan Kalo harus ada banyak Jadi gak enak kalo dilihat gitu Jadi aku rasa kayak Takutnya gak worth it gitu Maksudnya kayak Pengennya kalo misalkan Punah tawaran Pengen kita latihan dulu Iya Betul Terus sama-sama banyak ego Jadi ya Makan Semoga bisa rise and shine bersama Nanti di tahun 2020 ini Pokoknya Sukses semuanya ya Amin 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 Eh apa tuh Ada petir tuh Tiba-tiba Musalah Temennya ada langsung menjawab Iya Marah Marah Wanaso Gak bercanda ya Nah lanjut ya Tadi kan bilang tuh Masuk Hopamex Ya Masa Ada yuk Itu Anda disitu Sebagai apa Talent nyanyi Singapur juga Untuk di Youtube ya Apa apa gimana Waktu daftar sih Jobdesknya talent Pokoknya jobdesknya talent Jobdesk Jobdesk Ke Kau keren sama kata-kata Kau keren sama kata-kata Jobdesk ke Iya Talent jadi ya Mau reaction atau apa gitu Iya Nah anda Merasa Naik di Kopamex Setelah Memutuskan masuk Kopamex Mendapatkan Apa maksudnya Goals yang anda inginkan Tidak sih Sebenarnya Soalnya Sejujurnya 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 aja Sejujurnya tidak Karena Ya Berharapnya sih kan Kirain Kirain Enggak kirain Kita punya harapan yang Kayak Lebih tinggi daripada Realita biasanya Iya Iya Tapi kalo Kalo pandangan aku sih Belum 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 ya Karena mungkin usaha aku yang di Kopamex juga Belum terlalu banyak Dibandingkan yang lain Jadi rasanya Belum naik Gitu Oh Oke Dan sekarang anda masih di Kopamex atau Soalnya banyak yang belum tahu Iya Soalnya Jadi Sebenarnya aku juga Dapetnya banyak banget Oh Meningan Banyak banget kan Soalnya Karena Jadi aku kan udah tahu Jawabannya Tapi kan Disini Fiz kalian menjawab Clarifikasi lah Ya kan Soalnya anda juga Masih sering main dengan anak-anak Iya betul Yang lainnya kan Boleh dijawab Di kamera Jadi gini guys Orang-orang itu Kebanyakan udah notice Dari aku Ganti Video Instagram Video Instagram Oke Terus Yang ada Sebenarnya adalah Jadi Jadi aku itu Udah Nggak di Kopamex Oke Karena Alasannya Pertama kan aku emang Mau nikah Gitu kan Eh Sambang Gitu nih gue Ya Allah Yang mau nikah Oke lanjut Terus 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 juga aku ngerasa Aku Mau melihat sesuatu yang lebih luas Saja gitu Oke Jadi Ya intinya Mau Mencoba sendiri gitu ya Kan gini juga kan Kan kalo misalkan aku fokusnya di Kopamex Berarti aku Fokusnya ngasih konten di Kopamex Sedangkan kan Apiandi juga dia seorang youtuber gitu kan Kenapa enggak aku beralih aja ke sini Misalnya kayak biasanya aku disini buat Kenapa aku enggak beralih aja disini Karena kan Mau menikah Bo Bo Ya Di kasur Nari Aku enggak bisa relate sih sebenarnya tentang hal ini Cuma aku mencoba aja sih Harus ngerti ya Harus mengerti Semoga lancar ya Amin Jadi itu alasannya guys Tapi bukan enggak ada Karena masalah apa-apa Enggak ada masalah Emang karena Fi punya alasan pribadi Untuk lebih fokus ke Masalah pernikahan Masa depannya dia Jadi bukan Fi berantem gitu Enggak Orang apa juga masih main sama Tera-teraannya Karena emang kita berjuang bareng-bareng gitu kan Iya betul Udah enak temen aja Bukan kolega kerja Iya Memutuskan orang bukan berarti Memutuskan tali perikanan temanan guys Oke Lanjut Sekarang pertanyaan ke lebih Hubungan sarang anda Bersama Salah yang apa? Oh Ya Guys ada yang marah Salah dengan Bapak Alfie Sugoi Oke Selanjutnya Selanjutnya Ada yang enggak suka ya Nanti kita bahas juga ya Ada yang enggak suka disini Hah? Oke sekarang Alhamdulillah Bapak Alfie lancar ya sekarang Lancar sekali Hubungan kemarin abis pertunangan Dan Dini Sebentar lagi tolong ini Insya Allah Dini Insya Allah Tujuh Tapi aku enggak tahu Apa? Ntar kalau aku jadi buat acaranya Aku bakal giveaway-in 5 undangan resepsi pernikahan aku Aku enggak mau kak Aku enggak mau Nanti ada arti skornya Ada dong Tuh kan Tuh guys Asal banget kembang gue Ada itu Berdasarkan nih Pokoknya ditunggu aja Ada Nanti di linknya di bawah ini ya Belum ya Linknya di bawah ini ya guys Belum Belum Oke terus Sempat nih ya Kan Itu mendadak banget kan Anda mengumumkan kemarin Cinci Iya itu drama dulu ya Nah itu mau ditanyakan tuh Sempat ada drama putus Bener ya Sampai nih akan di live gue tuh Pas gue lah di live Kasih beneran puluh Maafin Sumpah sampai ada ada Tapi Tapi Klan ikut panik Ya ikut panik Jadi beneran ya Di grup kan kita ada grup chat gitu kan Beneran ya Terus kayak Ya jawab coba Gimana Jelaskan lah kepada teman-teman cinggu dulu di rumah Sebenernya gak ada rencana buat itu Cuman waktu kita nonton kan Terus Pas abis story gitu kan Seset Yang di mobil kan Di mobil dulu kan awalnya Enggak awalnya bioskop dulu Oh iya bioskop Oh iya oke Terus iseng apa ya captionnya Biasa kan Orang kalo buat story Yang lama tuh nulis caption Udah lama nulis caption Mikir-mikir Terus Oh tentu kita Hello Aku suka-suka dengan cerita cinta ini He Makin disini lagi Nanti makin gue singgung Nanti disini Rata Ya ini nanti Itu gak suka disini Ada fotonya disini ya guys Ini ting Ting Nanti kita bahas Lanjut Terus Itu tuh hari terakhir Kita ketemu Sebelum tunangan Oh itu sebelum tunangan Oh itu sebelum tunangan Oke Makanya aku nulisnya gini Terakhir kali pacaran di tahun ini Karena setelah ini kan kita tunangan Nah Kita gak bilang putus Iya Bener-bener ya Iya putus Karena cinta Apa ada logika Anjay Lanjut Terus Tapi orang-orang yang menyimpulkan Kayak gitu Kita panas-panasin aja Terus Api Adi langsung kayak Thanks for Iya Berapa mons Gitu Makin makin parah Terus Pada akhirnya temen-temen Maksudnya kayak temen V dan Alpi Ya kita gitu kan Di group chat Loh ini kenapa? Gitu Terus kayak Enggak Ini mah Gimik Gimik Padahal mereka tuh awalnya bukan gimik Karena kita aja salah pengertian tentang captionnya Gitu Ya kan Dan sampai pada akhirnya Itu lumayan lama ya kan Pas yang anda menuju kepertunangan Semingguan Semingguan lebih Semingguan Semingguan lebih Hari terakhir kita ketemu Hari terakhir kita ketemu Habis itu kan Minggu depannya Minggu depannya kan Itu lumayan lama juga tuh Yang nanya di DM itu banyak juga Terus yang buat makin drama tuh Aku kalau nge-live aku su Terus kan aku live kan Kaya Ya guys jadi aku gak apa-apa Kalian jangan yang itu dulu ya Terus pas kayak Nanya di group kan Ternyata di bilang Itu mah gimmick Gitu kan Terus kayak Oke makin panas-panas sih Miley Kita tuh ikutan Pada akhirnya kayak Doi pingin terbaik aja Terus kayak Gue sambil gak bisa nangke Tau sama Miley Udah aku gak mau jawab lagi Tentang V dan Alpi Kalian mendingan nanya langsung aja Ke orangnya gitu Sampai aku gak bisa Kalo misalkan aku respon Dijawab Tapi aku gak ketawa Oh no Jadi mendingan gak usah dijawab Dan sampe selesai live tuh Di DM Masih DE Masih DE Masih usaha Gitu kan kualifikasi Karena Pada sumbernya gak mau dijawab gitu Tapi alhamdulillah Lancar lah Tapi apa itu bukti Kecintaan Adizan kepada Alpi Iya Mereka mendukung banget Hubungan Alpi Dan sih Akhirnya pada tanggal berapa pertunangannya Lupa 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 lu pertunangan tanggal berapa lu Lupa lu Ternyata berapa lu Ternyata 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 Parah Ternyata 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 Oh iya iya Dulu gue Gapapa 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 Dulu malam Januari Ya Allah Tuh Bangun zaman itu fotonya di sini kan Yang kayak gini kan Yang di langit Eh Yang cincit dan luar Kok gak salah foto itu emak banget Eh lama Udah berapa kali revisi ya Eh Udah kayak kumpeng Kalian direvisi Oke Lanjut Ada beli kaki gue ke jendit Terus tadi udah adem-adem aja ya kan pembahasannya dari tadi Terus saya ingin mengorek-ngorek mumpung ada orang-orang yang disini nih ya kan Apa maksudnya? Eh, jangan kabur ya Adam Sini gue Ini mah buat fun aja sih, nggak ada apa-apa kan ya Nggak apa-apa Ini sih sebenernya di antar kita sudah dibahas tapi nih untuk demikian ya semua biar tahu saya baikat Biar ya ikut juga, ngecengin ya Nah ini ya, ini lucu banget aku sampe nggak bisa kena tau Ini ada salah satu temen kita, nih ya perjalanan cintanya V Dulu tuh Alpi tuh ngedeketin V dan salah satu temen kita at the same time At the same time guys Bob nyangi at the same time Jangan tipe lu ya At the same time Nah, siapa ya? Emang perlu di-spoiler ya? Tadi ada suara ketawa-tawanya itu loh Ada suara ketawa-tawanya Yang nyanyinya Gimana gimana? Eh, bikin gue di-benci Nah, itu yang apa? Itu yang apa? Jadi kalian silahkan sendiri siapa? Nah itu yang berapa? Itu juga di-gol Jadi, dua orang guys Enggur Enggur, Enggur Enggur, Enggur Dua-duanya Dua-duanya iya iya Tapi nggak, nggak akan aku bahas sampe gitu-gitu sih Ini bahas aja tau Oh, nggak apa-apa dibahas aja Oh, nggak apa-apa dibahas aja Eh, iya udah dibahas deh Maksudnya Bahasnya kayak simpel aja Tapi karena Dan audut pandangnya V Kan ini kan salimalianya V V, tau nggak sih Pada saat itu Alpi mendekati Temen gila itu Jadi, sebenernya di sini yang bokodak Alpi tau gak sih? Jadi ya, sejujur-jujur ya Waktu si Alpi nggak dengetin aku itu Batuk-batuk aja lu Batuk ya Pada awalnya si Alpi Andi ini deketin aku Februarian gitu Tahun-tahun 2019 Ya, tahun lalu Tahun lalu Terus akhirnya deket-deket kan Aku nanya Kamu emang kapan terakhir deket sama cewek? Si Adi bilang gini Oh, awal tahun lalu Sama siapa? Sama siapa? Kulanya gitu Oh ada, kamu nggak kenal Siapa? Gitu Anak-anak Korea Sama siapa gini aja Oh, Windy Oh, no Iya Apa? Apa? Windy fudge Windy fudge Windy fudge In bulan Saja Fotonya ini guys Pas kelar Ke tanggu Tapi perasaan lagu kayak gimana? Pas tau gitu Biasa aja kan Eh, pas tau aku jadiin malah Hah? Parah ya? Ini parah ya? Ini parah Ini parah Alpi punya gua gitu? Enggak Apa gimana? Gapapa sih Gapapa Ya udah jadian gitu Eh, tapi justru aku tau ini pas aku udah tunangan Iya, jadi Eh, tapi apa-apa lagi Jadi tuh Eh, karena kita kan satu tempat Eh, teman sepermainan ya kan Kita bahas nih Jadi kita pas dia udah tunangan Eh, sini, sini loh Kita ngomong berkumpul bersama Gitu kan Eh, nanti agak bisa dimasak selanjutnya aja deh Dibahas ya Jadi kayak Kita ngumpul Eh, tau nggak Kalau Windy dideketin Alpi pada saat Si Alpi deketin Si Alpi langsung keringet dingin Salting salting gitu Salting salting gitu Tapi kayak pada akhirnya Udah sama-sama tau Jadi nggak ada yang ditutupin lagi Tapi yang buat aku heran tuh Kenapa dia nggak jujur gitu Terus tau nggak jawaban dia apa? Ya, soalnya kan aku baru pertama kali Ngerasaan jadi fuckboy Apa ya? Apa ya? Banyak-banyak yang relapi Banyak kali sih Aku tuh biasakan dulu kan Aku story tolong Sekarang aku lagi jemawah aja Banyak yang suka sama aku Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Bener-bener yang akhirnya Ya Allah Ya Allah Abang bilang Kan waktu lu nembak gue juga Aku suka Kenapa gede banget? Aduh ini Sudah bang-bang di Andi Boleh pesan-pesan Kak Gi Andi Kalo lagi nonton? Sebelum menjadi suami Sebelum menjadi suami Kayak ya ada perasaan Apa aja gitu Yang mau suami Pertama kali denger Aku kaget Karena taunya dari Zaya nih Taunya dari Zaya Zaya yang pertama kali ngasih tau Zaya Night Iya Yang artis orang Australia itu Ya khas Yang baru ngeluarin single itu Oh iya Tau nggak nggak Maaf ya Lanjut Terus Pas aku tau dari Zaya Aku tanya ke Alpi Awalnya Dia Apa ya? Denial Denial Maksudnya Maksudnya ketika Dia PDKT-in kita berdua Jujur aja Aku tuh bukan tipe yang Gimana-gimana Kalau lu udah nyakutnya sama gue Ya udah nggak apa-apa Pada awalnya aku kayak Kenapa nggak jujur deh? Yang satu per masalah cuma satu Kenapa nggak jujur Tapi itu jadi kebiasaan Maksudnya Kalau lu nggak ngerasa salah Ya udah Atau juga kan lu berapa memilih Sama seperti kita gitu Kita punya apa memilih Nah dia nggak jujur Nah itu Itu yang pentem Cuma Maaf Makanya nggak jujur Tapi sekarang pasti dia udah Takut Tidak akan kayak gitu Dia tiap dibahas Dia tiap dibahas Maaf nggak lama Bukan salah kamu tapi Emang masih Alvi Andi Alvi Andi Ada sih temennya Iya tuh Tuh dengar Alvi Andi Oke Udah cukup takut ini saya Mencampurin urusan rumah tangga ini Nanti saya Nanti kalau bisa ada apa-apa Saya mau bawa Eh tapi aku nggak ada masalah Selawin dia guys Iya nggak ada masalah Kalo yang namanya Maksudnya Aku nggak kasih hadiah itu Kalau yang Yunita Fauzia yang kasih hadiah itu Jadi Aku dengar-dengar Waktu itu Si Kak Yunita Amal Yondi Sedang Truth order malem-malem Truth or truth Lalu ini narasumbernya Si Widi Terus-terus Dia mau ceritakan Dia bilang gini Dulu tuh Kak Yunita tuh Ngefans kan Sama Api Tapi nggak tau dari kapan Terus Pernah ngasih kado kan Pernah ngasih kado ke Alvinas Aku sebabnya kasih itu tahunya Si Api juga nggak tau Kalo ternyata Dulu tuh Kak Yunita Sempet Korbat Truth kan Tapi aku nggak tau ini modusnya suka apa Suka kenapa Aku nggak tau Ada tau orang karena aku kering Mami Mami Udah Udah Jadi ya begitu Sebenernya aku juga nggak tau modusnya apa Sukanya kayak ker-keran apa Ya Tapi sekarang udah nggak suka Karena cuma dulu Kayak nge-fans Tapi sekarang tuh Dulu kita tuh kayak jadi punya bercandaan gitu Berarti Eh Eh Vidya kan kamu udah ngerebut Alvin dari aku Iya Kayak bercandaan Jadi kayak Kalo udah nggak ada Beneran Hahaha 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 Ya Ya Tanya kayak beneran guys Jadi kayak disini tuh Udah kayak Udah terbuka lah ya Satu sama lain Jadi kalo misalkan Goda-godain Kayak cuman buat lucu-lucuan aja Di biasa aja Oke guys Jadi itulah Gak ada masalah ya guys Gak ada yang masalah guys Itu cerita lu Gak ada yang PHO Gak ada yang rebut Gak ada yang rusak Jadi Jadi jangan apa Macem-macemin Ini kita jangan Boleh Kita cuma bercanda-canda aja kok disini Oke Ini pertanyaan terakhir Dari aku Ya kan kalian nih Berdua content creator nih Alpi Dan V Katanya Steve juga tadi bilang Dengan Alpi yang mau membuat Maju bersama lah Sebagai content creator Nah goals Kamu mungkin setelah menikah Bersama Alpi Sebagai content creator Apa sih? Gitu Goals yang paling aku pengen sih ya Pengennya sih Kan karena aku Kita berdua kan sama-sama musik Terus aku nyanyi Dia nge-rap Aku sih Goals pertamanya pengen Kita lebih sering kayak Perform Nyanyi bareng Gitu Panggung ke panggung Terus juga aku pengennya Favor di youtube juga Favor juga Aku udah mulai Belum di publish Terus juga Lebih fokus ke Alpi sih Pengen Bawa dia ke Berjuta-juta subscriber Amin Amin Untuk V juga dong Amin Amin Kalau Apa namanya Rejeki suami Istri yang mengikuti Kalau Rejeki istri bukan pengen suami Iya Berjana ya teman-teman Makanya naikin api dulu Uang suami Uang istri Betul Betul Berjana Ini kayak ada apa ya Hasrat untuk mengeluarkan Di dalam diri ini Untuk bercerita Iya Oke Jangan lupa ya guys Untuk like Comment Komentar Dan Subscribe Oke terimakasih Anya Terima kasih